selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang pertama adalah kita bahas tentang yang paling mau mungkin string walking string walking adalah proses jadi saat kita memasang alat panah pada busur knocking point oke setelahnya untuk menentukan jarak tembak misalkan di jarak ke 5 atau 10 meter biasanya per orang memiliki hafalan masing-masing contoh misalkan kita ingin memulai yang namanya string walking yaitu pertama di fingertip kita kita harus nempelkan full ke atas fingertip ya ke atas saya itu biasanya di fingertip berbo itu ada beberapa tanda dan titik kebetulan disini saya titik ya dan ngumpet lagi terlihat tidak ya jadi jadi saat kita sudah menggunakan untuk seperti ini nanti misalkan saya mau main di jarak 18 meter kemungkinan disini contohnya 18 meter misalkan segini ya jaraknya nah tinggal tahanin pakai jempol lihat ini butuh ketelitian teman-teman banyak yang tidak terlalu memperhatikan ini padahal di berbo kita turun satu lingkaran ini tanda 1 mili lah itu bisa ekstrim perbedaannya jadi misalkan saya disini ya lihat tandainya pakai kuku ujung kuku gini bukan seperti ini ya bukan bukan seperti ini itu kurang bagus jadi pakai benar-benar ujung kuku karena ujung kuku kita kalau diposisikan seperti ini nah dia akan lurus jadi kita bisa melihatnya sejajar dengan nah ini atasnya kuku jadi jempol tandain seperti ini turun pelan-pelan sampai sejajar dengan ujung nyempol lihat sejajar persis jangan ada yang kalau misalnya kayak gini nih seringnya kadang kita ke bawah segini kadang segini kadang segini nah maka bagusnya ini butuh ketelitian kita sudah menandakan turun pelan-pelan sampai sejajar nah kita sudah sejajar ini otak awal kita disini ada ini ya lihat jari disini nah nanti ketika diturunin posisinya bukan tetap disini bukan tetap di yang deket anda bukan tapi kita geser ke tempat yang biasa kita narik nah jadi tadinya disini turun kita geser ke kita geser ke tempat biasa kita narik posisinya di finger tab nah gitu ya dan juga bahkan setelah seperti ini ada beberapa orang yang ditandai ditahan seperti ini jadi sebelum proses narik ditahan dulu pakai jempol biar apa biar tidak terjadi ketika narik ada sedikit kirakan turun ke playset atau naik ke atas jadi setelah crawling setelah crawling turun ditandai pasir ditahan dulu nah ketika proses aiming ngarik ketika sudah hampir full ke bibir baru dia melepas baru tempel ke ujung bibir tuh jadi itu kan ada yang lebih saat streamwalking pun jadi tidak semangat tidak dengan menandakannya jari seperti ini karena nanti bisa jadi sudah capek-capek nandain dia posisinya berhenti di segini ini atau agar naikan jadi bagus seperti ini nah lihat seperti ini ya jadi sejajar ujung ujung kuku benar lurusan dari ujung kuku ini misal kita stringwalking oke tandain saya misalkan saya tandain anggap ini ada penjertep nah susah juga ya posisinya pakai ujung kuku lihat ujung kuku ujung kuku turun pelan-pelan sudah sejajar nah sejajar lihat sejajar nah bukan pakai gini kalau gini kadang bisa kelebihan bisa turun bisa naik oh ini kuku kuku jadi bisa pas benar-benar pas lihat lagi jadi kebetulan saya agak karena saya pengguna dua jari jadi fingertepnya agak terlalu bawah ya nah jadi tandain untuk ujung kuku turun pelan-pelan sampai sejajar nah jadi si ujung fingertep sejajar benar-benar sama kuku nah ya tidak boleh lebih dikit atau extend turun dikit benar-benar sejajar sudah sejajar jadi kan ada ini disini nih nah diturunin plus dimajuin ke arah tempat kita bisa narik oke sebetul nanti bisa nandainya seperti ini sebelum menarik atau seperti ini nanti ketika sudah di on posisi ya langsung gini ya kalau pun tidak tidak harus tidak harus menahan seperti ini asal dia sudah yakin tidak akan ada pergerakan elektron seperti di bapak jadi waktu itu pernah ada kejadian teman yang dia tembakan seperti hoof i ternyata dia crawlingnya nandainya seperti ini jadi kadang si finger tap itu segini rempas serang turun dan naik gitu jadi string walking pun butuh hati-hatian jadi string walking itu kurang lebih dia mirip seperti kegunaan face walking juga sama seperti pengganti pengganti visir pada birbo jadi di jarak semakin jauh dia akan semakin atas tandanya atau semakin untuk ke arah arrow ini jarak terjauh busur kemampuan busur yang kita miliki nah semakin dekat jaraknya otomatis semakin turun jadi koreksinya kalau kita nembak ke bidikan tengah kuning tapi dia larinya ngumpul di atas maka kita butuh menurunkan crawling jika kita menembak semua yang ngumpul di bawah maka kita butuh menaikkan crawling itulah string walking nah string walking dengan catatan kita memiliki satu anchor anchor yang patent contoh string walking itu misalkan saya scrolling segini tetap saya ketika narik full saya harus berhenti disini tidak boleh pindah-pindah jadi anchor harus tetap disini terus nah sekarang misalkan saya crawling disini tetap taruhnya pun harus disini nah disini terus tidak boleh berubah-rubah itulah string walking jadi yang berjalan hanya crawling-nya aja posisi megang kita di string ada pun anchor tetap dan bidikan juga tetap target si ujung tajam ini menuju di target yang kita mau itulah string walking nah sekarang kita beralih ke face walking face walking dia yang tetap adalah crawling-nya crawling-nya dia selalu on posisi untuk mentok mentok selalu mentok ya mungkin beberapa beberapa orang yang sudah memadukan dia akan sedikit turun bawah tapi bagusnya kalau face walking harus mentok nah caranya gimana dia harus menghafalkan titik posisi pada muka kalau string walking ini dia gerakannya hanya naik turun kan ya naik turun crawling-nya di atas bawah atas bawah nah kalau face walking dia ada beberapa murninya face walking adalah dia memakai busur yang lebih ke arah tradisional jadi dia tidak ada yang namanya menyetel center center suit kalau murni face walking karena face walking apa dia memiliki jalur plus jadi bisa naik turun dia juga bisa kanan kiri itu face walking yang murni ya karena biasanya dipakai untuk longbow di longbow dia pentok dia narik misalkan saya di jarak dekat maka jarak dekat otomatis saya membutuhkan di jarak dekat saya membutuhkan face walking segini misalkan hmm nanti di jarak jauh saya butuh lebih bawah makin jauh makin bawah makin jauh makin bawah nah ini mentoknya kayak gini teman-teman yang mungkin menggunakan string walking tapi tidak sampai di jarak jauh maka berubah menjadi pengguna face walking turun turun nah ketika di face walking ketika dia menarik anak panah atau busur ya posisi seperti ini dia menarik nepelnya di ujung sini nah di ujung sini hasilnya selalu kiri maka dia butuh di dalemin atau seperti ini hasilnya selalu kanan maka dia butuh keluarin masih kanan butuh keluarin nah jadi berjalan koreksinya disini nah tapi karena kita yang sudah lebih karah modern busurnya barebow sudah di setting center suit maka bisa on posisi hanya gerakannya seperti string walking hanya naik turun saja tidak boleh tidak usah posisinya misalkan terlalu ke kanan maka dia butuh dimasukin kesini menempel versinya terlalu ke kiri dia butuh hasilnya kanan semua hasilnya kanan semua dia ke kananin hasilnya kiri semua dia ke kiriin gitu jadi face walking sebenernya dia banyak jalan ada pergerakan atas bawah kanan kiri tapi kalau kita sudah di setting center suitnya maka seperti string walking hanya butuh naik turun semakin dekat semakin atas semakin jauh semakin bawah tuh kalau string walking semakin semakin jauh semakin atas semakin dekat semakin bawah jadi terbalik ya antara string walking sampai string walking nah sekarang yang ke tiga oke yang ketiga itu secara tidak sadar jadi kita sebenernya mungkin ya syaratnya string walking itu dia memiliki engkor dimanapun teknik dasar wear boy yaitu si ujung jari wajib sejajar dengan namanya bibir siku bibir entah seat lunjuk atau yang gini nih dua ini kalau ini gunanya kenapa ada beberapa archer yang di luar yang dia ketika jarak jarak yang agak setengah jauh sampai terjauh dia memakainya disini tapi jarak yang deket dia sampai segini itu untuk meminimalisir koral yang terlalu ekstrim nah jadi ini tetep hitungannya kalau string walking syaratnya si tangan jari harus disiku bibir nah untuk yang ketiga tadi yang saya bilang ini dia perpadu antara string walking dan face walking yaitu termasuk saya jadi tetap menggunakan string walking untuk menentukan jarak namun dia memiliki muka atau tempelan muka yang berbeda diluar dari siku tapi dia sudah biasa disitu jadi perpaduan jadi contoh misalkan saya ya kalau saya dan beberapa ada tim tripler yang mungkin saya sebutkan juga ada coach Mame jadi string walking tetap bermain cuma nariknya tidak di ujung bibir sini tapi kita sudah punya rasa disini nah jadi kita merasakan si knock itu nempel di muka nah seperti itu nanti misalkan naik crawling ya tetap disitu juga nah jadi eh tangan tetap disini cuma dia ekstrim ke belakang sampai nah nariknya ekstrim ke belakang agar terasa knock jadi misalkan jadi perhatikan lagi misalkan saya crawling segini nah ya knock semakin tinggi tapi tetap kita maunya merasakan si knock nempel kita ke jarak dekat lihat knocknya turun tapi tetap kita maunya nempel jadi dia memandukan antara string walking dan face walking jadi dia menggunakan jarak dengan face walking tapi dia ingin tetap merasakan si knock yang nempel di daerah sini gitu jadi dia lebih ekstrim narik ke belakang tidak disini dan sebenarnya beberapa teman yang bisa menggunakan konsisten saat tarikan terutama di wajah ya kalau di tempat lain mungkin ada tanda-tanda misalkan kayak sering bertemu dengan mentok di dada untuk tanda full draw atau mentok dimana nah kalau di wajah itu sebenarnya semuanya hampir seperti orang-orang yang memandukan 2 string walking dan face walking jadi ketika dia sudah crawling misalkan normal disini ya normal crawlingnya dia disini tapi dia maunya ada sesuatu yang nempel ke muka nah itu kan sama saja dengan kita menurut saya ya sama saja dengan dia mau sesuatu itu atau anak panah atau knocknya itu nempel ke wajah jadi menghafalkan titik yang nempel di wajah juga jadi itu termasuk adalah dari teori face walking jadi saya rasa kita-kita tidak murni pengguna string walking tapi pengguna string walking bergabung dengan face walking ada beberapa teman juga yang face walking dia sudah nyaman nih di jarak dekat seperti ini jauh dekat nah ketika dekat dia masih tinggal terus maka dia memandukan dengan curl turn sedikit tapi ini naik gitu jadi tetap saya rasa nah sekarang tidak bisa menghususkan saya pengguna face walking saya pengguna cuman kayanya kita kebanyakan yaitu pengguna string walking yang dipadukan dengan face walking oke sekian share dari saya semoga berguna kalau ada yang butuh lebih ingin tahu lagi belajar tentang string walking face walking bisa langsung datang ke saya ngobrol-ngobrol kita di Verbo Specialist kebetulan saya sekarang sedang berada juga saya dan tim membuka tempat privat Verbo Specialist yang berada di Kupinami bisa lihat di GPS oke semoga berguna salam Berbo kita semua saling mendukung kita semua berbo bersaudara oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak semoga 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 terima kasih terima kasih terima kasih